Selamat pagi 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 hari ini. Berkati kami semua Bapak, berikan kami hati yang siap untuk memuji meningkatkan nama Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh lause kami nanti yang bertugas. Kami serahkan juga sarana internet yang kami gunakan, bila Tuhan berkati semuanya agar boleh memperlancar ibadah sekolah minggu kami di minggu pagi ini Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang hadir dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa Amin Amin Adik-adik, semuanya open camp ya, ayo disini ada lause kelas 3 ada lause kelas 4 kelas 5 dan kelas 6 semuanya open camp adik-adik bisa melihat teman-teman dan melihat lause-lause untuk melepas kangen adik-adik yang belum bisa ibadah secara on-site, ya adik-adik ayo, kita saat ini mau menyiapkan hati kita duduk dengan tenang tidak lagi kesana kemari tidak lagi melihat ke arah yang lain tapi lihat ke kamera kita mau fokus sebentar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh lause ribka kita mau siapkan hati kita kita angkat satu kemudian firmanmu pelita KC 140 tanya di dua kali ya firmanmu firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai sungguh dan sebagai sungguh pada jantung firman Tuhan firman Tuhan penerang penerang jalan penerang jalan firman Tuhan mantukan pelita hidupku hati-hati-hati firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai sungguh dan sebagai sungguh pada jantung firman Tuhan firman Tuhan penerang jalan firman Tuhan firman Tuhan penerang jalan silahkan silahkan selamat pagi adik-adik lause mau sapa dulu selamat pagi dulu mana tangannya kita mau lambaikan dulu ke kamera yuk selamat pagi semua apa kabar pasti lause percaya adik-adik sehat semua ya nah hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan kita mau berdoa dulu sebelum mendengar cerita firman Tuhan yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk waktu yang baik kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan berkati kami supaya firman ini boleh kami pakai dalam hidup kami sehari-hari ajar kami untuk duduk dengan tenang tidak jalan-jalan mendengarkan firman dengan baik dan menghargai kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus kami berdoa amin adik-adik kalau saya mau tanya ada enggak yang pernah dikasih tugas bikin ini aduh terlihat enggak ya ada enggak ya yang pernah disuruh tugas IPA biasanya ya IPA disuruh buat apa nih biji bijinya ditanam di kapas ya ada ada yang pernah coba kalau ada yang pernah boleh kasih rice hamnya ada yang pernah enggak ya coba Lose lihat rice hamnya oh ya oh banyak iya pernah ya nah ya berawalnya awalnya dari biji ya ini Lose punya di mangkuk ini ada biji ini biji kacang hijau Lose juga ada bijinya biji jagung enggak akan kelihatan ya adik-adik ya sorry ya kalau enggak kelihatan ada biji jagung juga nah Lose tanya nih kalau bijinya didiemin aja begini dimangkuk begini kira-kira bijinya bisa tumbuh enggak ya adik-adik enggak oh enggak enggak bisa enggak bisa eh tapi biji kacang hijau ini bisa jadi bubur Lose bisa jadi bubur ya iya oh iya tapi harus diapakan dulu dimasak oh iya dimasak dulu ya nah jadi kalau bijinya tetap satu biji begini biji yang begini enggak bisa jadi tumbuhan ya tetap aja satu biji oke yuk kita lihat dulu yang ini ya Lose share dulu hari ini tema kita adalah Yesus memberitakan matiannya adik-adik boleh buka dari Injil Alkitab ini buka yuk dari Yohanes ya Lose juga sudah buka nih Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru perjanjian baru iya perjanjian baru perjanjian baru Yohanes 12 ayat 20 sampai 36 sudah ketemu Yohanes 12 siapa yang belum ketemu Yohanes 12 kalau yang belum ketemu minta tolong papa mama atau kakaknya di dekat situ ini temanya kok temanya serem Lose Tuhan Yesus memberitakan kematiannya aku takut Lose kalau lihat orang mati ada yang takut lihat orang mati orang meninggal sekarang gak kita Lose jangan bilang-bilang mati kali Lose ini serem tapi Tuhan Yesus luar biasa ya mau memberitakan memberitakan itu berarti apa kasih tau kasih tau ke murid-murid bawah tidak lama lagi aku akan mati aduh luar biasa sekali Tuhan Yesus yuk kita lihat nanti tapi kan Tuhan Yesus lagi-lagi kan adik-adik ini adalah sebuah biji yang harus ditanam ditanam di dalam tanah kemudian biji itu membusuk lama-lama membusuk tumbuh akar akarnya semakin bagaimana semakin panjang kemudian tumbuhannya berubah bijinya berubah jadi batang batangnya tambah tinggi akarnya juga tambah panjang ke dalam untuk cari makan mana bijinya sudah gak terlihat ya keping bijinya itu masih ada di batang tapi lama-lama dia akan jatuh tumbuh daun lengkap ya tambah besar tambah besar akhirnya daun tadi ada bunga dan buah dalam buahnya ada biji lagi kalau kacang hijau bentuknya biji semua dan bisa ditanam lagi nah biji bila tidak ditanam tetap sebuah biji sama seperti tadi lause bilang nih biji jagungnya lause ini kalau tidak ditanam ya tetap dimangkok begini gak bakal bisa tumbuh ya tetap aja jadi biji seperti ini nah apa hubungannya lause sama cerita firman Tuhan Yesus memberitakan kematiannya nah adik-adik siapa yang minggu kemarin sekolah minggu coba lause siapa ya yang cerita ya minggu kemarin ya ada lause Noel yang cerita tentang apa Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem ya siapa yang kemarin baca ayat Alkitab pakai daun palem ya lho seliat tuh ada yang kirim nah cerita minggu lalu Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem ya banyak orang yang mengikuti Yesus karena apa Yesus banyak melakukan mujizat terlebih lagi Yesus baru saja membangkitkan Lazarus dari kematian ya orang-orang heboh ya ha udah mati bisa bangkit siapa sih yang bangkitkan itu oh Yesus aduh jadi orang-orang penasaran kepo sama seperti kita ya dikade-kade kepo kepingin tahu siapa-siapa siapa siapa yang nyuri itu sandal oh ada pencuri loh katanya siapa tuh yang curi motor misalnya begitu ya kepo terhadap berita yang heboh siapa yang sudah membangkitkan Lazarus siapa sih hebat banget itu oh namanya Yesus orang-orang yang kepo tadi cari-cari Yesus nah diantara orang-orang yang banyak itu ada orang-orang dari bangsa Yunani nah mereka juga kepo mereka juga kepengen lihat seperti apa sih Yesus itu belum pernah ketemu cuman dengar beritanya kok kayaknya heboh banget bisa membangkitkan orang mati juga waduh heboh hebat coba saya kepengen ketemu Yesus bertemulah si orang Yunani ini menemuin muridnya Yesus yang namanya Filipus sama Andreas eh Filipus terus Filipus sama Andreas eh Andreas Andreas itu ada orang-orang Yunani yang mau ketemu Yesus gimana yaudah kita bilang aja yuk sama Yesus ya bilanglah ke Yesus Yesus ada orang-orang Yunani yang mau ketemu Yesus ya nah tapi Yesus menjawab apa Yesus justru menjawab telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan murid-murid Yesus bingung ya aduh Yesus ini apa sih artinya itu kan ada orang Yunani mau ketemu Yesus terus apa hubungannya sama kema apa hubungannya sama tiba saatnya anak manusia dimuliakan ya nah adik-adik ternyata Yesus sudah akan memberitakan bahwa memberitahu bahwa kematiannya sudah dekat ya orang-orang banyak yang mencari Yesus tiba saatnya bahwa Yesus sudah sebentar lagi sebentar lagi mengalami penderitaan yang luar biasa ya waduh Yesus tahu ya telah tiba saatnya bahwa harinya sudah dekat nih sudah dekat Yesus bilang aku berkata kepadamu coba diterusin bacanya siapa ya siapa ya bisa Lose minta tolong adik sebentar Lose lihat dulu adik siapa ya yang bisa bantu Lose baca Amos 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 Coba dibaca yang di layarnya adik Amos yang keras ya buka dulu suaranya nak ganteng aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati ia tetap satu biji saja tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah barang siapa yang mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal barang siapa melayani aku ia harus mengikuti aku dan dimana aku berada disitu pun pelayanku akan berada barang siapa melayani aku ia akan dihormati Bapak ya terima kasih adik Amos thank you ya iya ternyata Yesus memberikan perumpamaan dirinya dengan sebuah biji gandum biji gandum itu di tempat kita tidak ada adik-adik tapi pohonnya seperti itu seperti yang digambar itu gandum kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati tetap satu biji saja sama seperti biji kacang hijau loso tadi kalau tidak ditanam tidak ditanam begini tidak mati tidak membusuk tidak berproses maka tidak akan menjadi tumbuhan tetap menjadi biji kacang hijau yang ini nah ternyata adik-adik Tuhan Yesus mau beritahu bahwa Yesus akan mati di kayu salib ya Tuhan Yesus harus harus mati kalau enggak tidak ada yang menyelamatkan manusia tidak ada yang membebaskan kita orang-orang yang berdosa ini dari dosanya karena kita tidak bisa membersihkan dosa kita sendiri hanya ada Yesus yang bisa membersihkan dosa kita yang bisa menyelamatkan kita nah bagi Tuhan Yesus adik-adik kematian itu bukan hal yang sia-sia tetapi kematian adalah kehidupan baru bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus lousa tanya adik-adik ada yang enggak percaya sama Yesus suaranya mana ya ada yang enggak percaya oh semua percaya ya pasti semua percaya sama lousa-lousa disini juga semua percaya sama Yesus ya nah tadi bijinya sama ya bijinya yang tidak masuk ke dalam tanah tadi tidak akan menjadi tumbuhan ya adik-adik udah praktek ya udah praktek kalau tidak disimpan di kapas tidak busuk dulu bijinya maka tidak akan menjadi tumbuhan kacang hijau nah kemudian buahnya bisa dinikmati banyak orang oh iya kalau sudah jadi tumbuhan kalau sudah bisa jadi tumbuhan begini lama-lama nanti akan berbuah akan menghasilkan biji kacang hijau lagi dan bisa dinikmati banyak orang sama seperti Tuhan Yesus ternyata Tuhan Yesus yang mati di kayu salib justru dapat menyelamatkan banyak orang dari dosa seperti lousa juga adik-adik juga semua lousa-lousa diselamatkan karena kematian Tuhan Yesus nah bagi Yesus kematiannya adalah sebuah kemuliaan kemuliaan itu apa lousa kemuliaan itu sesuatu yang agung sesuatu yang berharga mulia berharga kematian Tuhan Yesus itu sesuatu yang berharga enggak ada yang sia-sia enggak ada yang bilang eh ngapain nanti di kayu salib oh enggak karena Tuhan Yesus tidak pernah berdosa Tuhan Yesus tidak pernah berdosa bukan manusia pernah menjadi manusia tetapi tidak pernah berdosa kematiannya adalah agung mulia untuk menyelamatkan banyak orang yang berdosa nah Yesus yang mati di kayu salib justru membawa keselamatan bagi kita jadi adik-adik kalau ditanya juru selamatmu siapa memang kamu selamat oh iya dong saya dengan bangga akan mengatakan bahwa juru selamat saya adalah siapa adik-adik siapa adik-adik juru selamatnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus kalau dibilang Josephine aku kasih juru selamat lain mau enggak nanti kamu dikasih hadiah kira-kira mau enggak Josephine ada enggak di sini ada ya kira-kira mau enggak ya jangan mau ya kalau ditawarin temennya yang lain aku kasih pilihan juru selamat yang lain oh enggak juru selamatku tetap Yesus ya sampai kapanpun juru selamatku hanya Yesus ya nah kenapa loh sekok Tuhan Yesus mau mati di kayu salib ternyata Tuhan Yesus mau mati di kayu salib karena Tuhan Yesus mencintai kita dan mengasihi kita Yesus mau berkorban demi menebus dosa-dosa kita ya karena sekali lagi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa hanya Yesus yang dosa nah terus caranya bagaimana Lose kira-kira kalau ada yang memberi cinta kasih kepada kita seperti Yesus kita harus balas ya cinta kasih Yesus iya dong ya nggak boleh jadi egois saya mau terima aja Lose tapi nggak mau memberi oh enggak ya kita anak-anak Allah itu harus menjadi orang yang mau menerima tetapi mau juga memberi ya caranya bagaimana yuk kita sama-sama berterima kasih kepada Yesus akan cinta kasih Yesus yang mau mati di kayu salib demi menebus kita dengan cara yang pertama mengasihi sesama nah iya Lose dapat gambar ada temannya yang kulitnya hitam ada kulitnya putih oh nggak boleh pilih-pilih ya ya kalau PKN IPS juga belajar bahwa kita harus mengasihi menghargai menghormati semua teman tanpa melihat latar belakang sosial nggak boleh lihat suku nggak boleh lihat agamanya nggak boleh lihat warna kulit nggak boleh lihat ih dia miskin dia kaya oh nggak semua kita berteman dengan semuanya ya mengasihi sesama itu termasuk mengasihi adik orang tua keluarga ya teman-teman ya adik-adik ya kemudian apalagi ya Lose kedua apa teman-teman hormat kepada orang tua bukan hormat begini nggak usah begini ya hormat kepada orang tua tanya gampang kok kalau bicara baik-baik aja ke papa mama itu sudah tanda terima kasih kita kepada Yesus nggak usah bentak-bentak papa mama bicaranya baik-baik ada yang bentak-bentak papa mama kalau dibangunin pagi 5 menit lagi waduh enggak apaan sih enggak ya enggak ya apaan sih mama nih enggak ya kalau dibangunin mamanya langsung bangun ya halo ayo bangun ya nak yuk udah siang yuk bangun yuk sekolah yuk oh iya ingat kemarin Lose Ripka cerita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus nggak mentak-mentak mama ya minta uang jajunnya nggak usah teriak-teriak bilang baik-baik aja mama boleh nggak minta 2 ribu ya kalau mamanya 2 ribu lagi kalau mamanya bilang gitu jawabnya apa Lose yaudah mama kalau nggak punya mama nggak usah marah-marah ya katanya kalau kita mau cinta sama Tuhan Yesus nggak boleh teriak-teriak ya nggak boleh marah-marah ya mamanya cuma 2 ribu ya oke selanjutnya apa lagi tidak bully teman ayo siapa yang mabinya bully temannya bully itu apa sih Lose ngata-ngatain temannya jangan ya anak-anak Tuhan itu harus mengasihi temannya dirangkul temannya nggak boleh dibully jangan ya apalagi Lose tidak ada ya tidak berlaku menyakiti orang lain aduh kalau ini aku sering Lose karena adikku nakal karena kakakku nakal oh aku sering ini Lose berebut mainan ya ya siapa yang sering berebut mainan oh iya bukan aku ya tapi dia ya biasanya begitu bukan aku Lose tapi dia yang nakal biasanya begitu ya ya yuk tapi jangan disakitin ya kalau sudah pernah menyakiti udah terlanjur Lose aku kan jengkel yaudah aku pukul aja nggak bisa aku rebutan terus sama mainannya mamanya juga belain dia terus Lose aku kan jengkel Lose yaudah aku pukul aja ya minta maaf ya minta maaf ya maaf ya adik ya maaf ya adik tadi aku gak sengaja ngerebut mainan ya maaf ya nah ya apa lagi teman-teman menjadi anak yang cinta damai dan kasih pada siapa aja ya kepada teman kepada teman yang berbeda agama kepada sahabat semuanya harus menjadi anak yang cinta damai nah apalagi bu kebaikan-kebaikan lainnya pasti adik-adik tau ya nah yuk sekarang masuk ke ayat apalagi ya ba galatia disini mana ba ya galatia 2 ayat 20a galatia dari perjanjian baru deh lo seh mau minta tolong satu anak dong yang mau baca siapa ya tadi amos sudah ya cewek deh cewek lo seh mau cari yang cewek bentar lo seh pasal berapa galatia 2 ayat 20a galatia 2 ayat 20a grace jocelyn grace jocelyn halo grace jocelyn ada 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 lause ya adik bantu lause baca ayat hafalan galatia 2 ayat 20a yuk galatia 2 ayat 20a namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan kristus yang hidup di dalam aku oke terima kasih grace jocelyn nah lo semua minta yang kelas 3 kelas 3 saja yang baca kelas 3 semua buka kameranya baca bareng-bareng buka suaranya ya kelas 3 saja mana kelas 3 kelas 3 saja oke yuk kelas 3 lo seripkah hitung 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 amin yes good sekarang yang kelas 4 buka semua suaranya dan kameranya kelas 4 mana kelas 4 buka kameranya gak usah malu-malu yuk kelas 4 sudah buka suaranya ya langsung hitung 1 2 3 galat ya galat ya galat ya 2 ayat 20 aku hidup tapi aku hidup aku hidup aku hidup aku hidup aku hidup aku hidup di dalam oke good kelas 5 mana kelas 5 buka semua suaranya buka kameranya kita baca sama-sama ayat hafalannya kelas 5 siap kelas 5 langsung hitung sampai 3 ya 1 2 3 oke terakhir kakak-kakak kelas 6 yuk kelas 6 buka kameranya semua buka suaranya kelas 6 langsung hitung sampai 3 ya kelas 6 ya 1 2 3 2 ayat 20 aku hidup tapi lagi aku hidup ya terima kasih ya ya adik-adik nanti dibaca ulang lagi di rumah dan dihafalkan ya kelas 2 ayat 20 nah Tuhan Yesus memberkati adik-adik mau berdoa yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu hari ini biar kiranya setiap firman yang boleh kami dengar boleh kami lakukan kami boleh menjadi anak yang mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus melalui teman-teman orang tua sesama kami dan terus kami akan membagikan setiap kebaikan-kebaikan sebagai bentuk syukur dan terima kasih atas cinta Tuhan yang mau mati di kayu salib menapus dosa-dosa kami terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu di dalam nama Yesus kami berdoa amin ya Loselinda kembali ke Loselinda masih di mute Loselinda ya terima kasih Loseritka untuk firman yang sudah disampaikan adik-adik ingat ya apa yang sudah kita terima pagi hari ini melalui firman Tuhan jadilah anak-anak Tuhan yang mempunyai hati yang mengasihi yang mau memaafkan teman mengasihi teman dan berkata-kata yang baik yang lemah lembut kepada orang tua kita adik-adik ayo saatnya kita akan memberikan persembahan kita adik-adik sudah menyiapkannya adik-adik bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah ada di rumah adik-adik ya nanti boleh dititipkan kepada papa mama untuk disampaikan ke TU gereja ya nah adik-adik kita mau memberi persembahan kita kita nyanyi dua kali juga aku beri persembahan ya aku bawa dan berikan persembahanku dua kali ya beri dan aku bawa persembahanku aku bawa dan berikan persembahanku pada yesus pada dan berikan di pada atur selamat ku lho seriko kemute itu lho seriko ya pulang lagi sekali lagi aku bawa dan berikan persembahanku pada yesus pada Tuhan juru selamat aku bawa dan berikan persembahanku pada yesus pada Tuhan juru selamat ku rosa linda masih di mute ya adik mari kita berdoa untuk persembahan pagi hari ini Tuhan yang baik kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sehari lepas sehari kepada keluarga kami terima kasih Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan papa mama kami maupun usaha papa mama kami terima kasih Tuhan saat ini kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami karena Tuhan begitu memberkati keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin nah adik adik sekarang kita mau beraktifitas nih apa ya kira-kira aktivitas kita pagi hari ini penasaran kan ayo kita minta langsung Iren yang memimpin aktivitas kita pagi hari ini ya silahkan langsung Iren pagi adik-adik pagi langsung ya semangat semuanya ya nah setelah kita memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan mari sekarang adik-adik tebak quiz nama pohon atau buahnya di gambar ini ya adik-adik yang sudah tahu bisa langsung jawab ya siap-siap ya ayo gambar pertama wah gambarnya kecil tapi bisa kelihatan nggak nih adik-adik bisa apa nih bisa aku 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 suka minum aku aku suka enek aku gambar kedua aku jagung 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 gak usah jagung jagung bagus ini juga dari biji ya kita lihat bijinya kecil pohonnya oke gambar ketiga kacang kacang kolong kacang kacang kolong kacang kolong kacang kolong kacang kolong buat tempe dan takut apa buat tempe dan takut nelai nelai kacang kedelai gambar gambar keempat gambarnya habis adik-adik jadi dari pohon dari biji yang kecil bisa menjadi pohon dan bisa akhirnya menjadi lebih banyak biji untuk makanan kita nah adik-adik bertumbuh dari biji hingga menjadi pohon perlu proses tadi ya masuk ke dalam tanah hancur bertunas berbuah nah demikian juga seperti ayat hafalan kita hari ini dari Galatia berapa ya tadi Galatia 2 ayat 20A betul Galatia 2 ayat 20A jadi kita mau meninggalkan perilaku yang kurang baik karena di dalam kita nah nanti kebiasaan baru yang ingin adik-adik makin ubah seperti Kristus ditulis di kertas HPS ya dan di bawah bisa dikasih hiasan biji-bijian untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan hari ini contohnya lause buat seperti ini ya kelihatan tidak ya backgroundnya agak gak kelihatan backgroundnya oh kurang ke depan ya ke belakang ya gak kelihatan lembek ke kanannya lause baguannya dihilangin dulu oh iya baguannya dihilangin dulu ya maaf ya tunggu ya sebentar nah seperti ini jadi lause mau mengubah kebiasaan berbicara yang kurang baik lause ingin bicara dengan baik di bawahnya lalu dikasih ayat pasangan ya boleh dikasih lause nanti kirim ke grup lause oh iya nanti dikirim ke grup ya ya sambar mulut ya jadi nanti bisa seperti itu oke ya itu nanti adik-adik boleh buat dan silah di grup bisa ya oke lause linda ya adik-adik boleh nanti di share di grup nanti adik-adik bisa membuatnya atau ayat hafalannya nanti boleh dikirimkan seperti biasa ya adik-adik ya oke adik-adik kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini kita mau menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan pastinya mau ya kita mau diberkati Tuhan pada saat pagi hari pada siang hari sampai malam hari yuk adik-adik kita bangkit berdiri kita mau memuji Tuhan aku diberkati kemudian kita mau masuk dalam doa tanda di dua kali ya aku diberkati sepanjang hidupku diberkati diberkati yang berdiri yang berganti hari yang berdiri ya adik-adik benar kita diberkati oleh Tuhan kita adik-adik mari kita berdoa sebagai doa kita kepada Tuhan untuk ibadah pagi hari ini ayo adik-adik kita tut mata kita berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih kami sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini kiranya firman yang Tuhan sampaikan boleh tertanam di hati kami dan kami terus mengingat akan cinta kasih kami akan cinta kasih Tuhan kepada kami semua terima kasih ya Bapak untuk hari ini Tuhan memberkati lause kami memberkati kami semuanya seperti doa yang Tuhan ajarkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Bapak terima kasih dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan iya adik-adik ibadah kita pagi hari ini sudah selesai kiranya menghampungkan dikati kita dan jangan live dulu ya teman-teman ya masih mau foto bersama jangan live dulu kita mau foto dulu ya sebentar adik-adik terima kasih untuk ibadah hari ini dan jangan lupa minggu depan kita masih ibadah zoom lagi ya sampai ketemu lagi minggu depan sehat selalu selamat hari ini selamat hari ini selamat hari ini selamat hari ini ayat ayat hafalan yohannes 12 ayat 13b kosana yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih yohannes 12 yohannes 12 ayat 13b kosana berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih yohannes 12 ayat 13b kosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih yohannes 12 ayat 13b kosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih yohannes 12 ayat 13b kosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel yohannes 12 ayat 13b kosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Raja Israel terima kasih shalom 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 teman-teman ayat hafalan hari ini adalah yohannes 12 ayat 13b kosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih terima kasih teman-teman minggu minggu 27 februari 2022 yohannes 12 ayat 13b kosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih yohannes 12 ayat 13b yohannes 12 ayat 13b hosanna diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel yohannes 12 ayat 13b hosanna diberkatilah dia yang datang diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih yohannes 12 ayat 13b yohannes 12 ayat 13b hosanna diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih yohannes 12 ayat 13b hosanna diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati